100 personil gabungan dari Polres Madiun Kota, TNI, Brimob, BBD, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan Kota Madiun melaksanakan patroli motor penegak protokol kesehatan masyarakat atau pamor keris pada Jumat malam. Patroli ini menyikapi lonjakan kasus COVID-19 dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Tercatat, per 11 Februari 2022, kasus aktif COVID-19 di Kota Madiun sebanyak 247 kasus. Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan menjelaskan, patroli dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat. Selain itu, petugas juga membagikan masker. Patroli rutin akan terus dilaksanakan agar kesadaran masyarakat untuk prokes tetap dijalankan. Penambahan COVID itu hari ini luar biasa, tapi mudah-mudahan tingkat fatalitasnya tidak terlalu. Maka dari itu kami mengingatkan kepada warga masyarakat, termasuk di daerah jalan sisi sini, wilis sini, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tetap patuhi prokes bagi yang belum vaksin, lengkapi diri dengan vaksin. Karena Omikron tetap berbahaya bagi yang tidak vaksin dan memiliki comorbid. Jadi, imbauan kepada seluruh warga masyarakat di Kota Madiun khususnya, patuhi prokes. Tingkatkan prokes, jangan kendor. Masyarakat diharapkan untuk patuh serta mengikuti anjuran prokes. Selain itu, upaya vaksinasi juga terus digalakan bagi masyarakat. Chris Wanto, CTV Madiun